Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya Yang sedang akan-akan tonton ini Itu buah rambutan kan Nah, buah rambutan ini Bukan hanya enak dan sehat Tetapi juga diberkahi Kok bisa diberkahi? Iya, nah ini ya Ceritanya panjang ini kan Ini buah rambutan ini itu dibawa Oleh tamu yang datang dari daerah Purwakarta dan juga Tangerang kan Tentu beliau-beliau datang ke sini itu dengan tujuan mulia Yang pertama pengen siraturahmi kepada keluarga Kepada saudara ya kan Yang kedua beliau-beliau itu mau mengantarkan Anaknya Umroh ke Baitullah Yang ketiga tentu akan bersedekah Dengan buah rambutan ini ya Paham ya? Jadi status buah rambutan ini adalah buah yang diberkahi Kenapa? Karena dari awal sudah dinyatkan untuk bersedekah Nah, karena banyak nih kan Karena banyak Mungkin saya sekaligus hanya akan ngambil Kira-kira sekilo dua kilo lah Untuk kebutuhan Tiga orang anggota keluarga kami yang Bahagia insya Allah ya kan Sisanya kita bagikan kepada tetangga Kepada orang yang membutuhkan Nah, itu berkah yang keempat Ya kan? Berkah yang kelima Berkah yang kelima Itu nanti nih konten ini Bagi sebagian orang mungkin ada yang menonton Kemudian terinspirasi Ya kan? Kemudian beliau juga melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh tamu saya Seperti yang dilakukan oleh saya Seperti yang dilakukan oleh burung-burung dan kampret-kampret Maka bertambah lagi itu berkahnya Itu dia berkah yang ke enam Selanjutnya Mungkin nanti ini ya Buahnya dimakan Dagingnya kan ya tuh Dagingnya dimakan Nanti kulitnya ini dibuang Ketempat sampah Atau dibuang dijadikan pupuk Maka itu berkah berikutnya Menjadi pupuk Pupuknya pupuk buah rambutan Nanti tumbuh Buah rambutan ya kan Bijinya dibuang Atau bijinya nanti ada yang dimakan codot Dibawa tumbuh-tumbuh rambutan lagi Nanti jadi buah rambutan lagi Terus begitu Jadi keberkahannya tidak akan habis sampai hari kiamat Itu kalau dari awal kita membeli buah rambutan Mengirim buah rambutan Niatnya sudah untuk Kebaikan ya kan Tapi ada Orang-orang yang membeli rambutan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja Tentu keberkahannya kurang Atau yang hanya untuk Pamer-pamer saja Tentu keberkahannya kurang Ya kan Itulah Beberapa sebab Kenapa buah rambutan ini Dinamakan buah Yang diberkahi Yaitu satu Berkah Niat Siat rohmi Yang keduka Berkah niat Mengantar ke anak kebahatullah Yang ketiga Berkah sedekah buah rambutan Yang keempat itu Berkah Konten ini kemudian nanti akan viral Dan terus ditonton Lalu ditiru sampai hari kiamat Yang keempat Berkah nanti itu Sisa-sisanya akan menjadi Apa Kompos Kemudian yang keenam itu Berkah nanti bijinya ini akan Sebagian ada yang dimakan oleh burung Kemudian Jumbuh di daerah lainnya Dan yang kelima berkah Berkah lainnya Allahumma Amin Mudah-mudahan bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa